Hal yang tak diinginkan terjadi, jajaran Polres Baritukwara menggerar rekonstruksi kasus pembunuhan yang sempat menghebohkan warga desa Belandian Muara, kecamatan Alalak di halaman belakama Polres. Dalam rekonstruksi itu diperagatkan 17 adegan oleh pelaku. Setelah satu bulan lebih berlalu rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Ahmad Barjanji, baru dilakukan Satreskrim Polres Batola. Rekon kasus pembunuhan yang sempat menghebohkan warga Belandian kecamatan Alalak ini terpaksa digelar di belakang Mapolres Batola guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meski rekonstruksi dilakukan di lingkungan Mapolres Batola, namun penjagaan terhadap pelaksanaan rekonstruksi mendapat penjagaan yang ketat dari petugas. Dalam rekonstruksi tersebut pelaku Safrudin memperagakan 17 adegan pembunuhan terhadap korbannya Ahmad Barjanji. Dalam rekonstruksi tersebut terungkap motif dari pembunuhan tersebut akibat saling klaim terhadap lahan. Pelaku sendiri setelah menghabisi nyawa korban, kemudian meminta tolong kepada keluarganya untuk menyerahkan diri ke polisi. Untuk menguatkan bukti dari silangan nanti, untuk menyakitkan hakim. Dan tujuan yang kembali saya kembali lagi untuk penelitian ini adalah dari rekonstruksi ini untuk mengetahui analogis awal sampai akhir hingga terang kasus. Kami dari pihak kepolisian ya apabila terjadi permasalahan dan masalah tanah yang bisa menimbulkan publik, sebisa mungkin diselesaikan melalui jalur usawara lah, mungkin di tingkat RT atau mungkin di tingkat gesa kecamatan. Dan bisa juga nanti minta bantuan dari pihak kepolisian mungkin polsek atau mungkin kamtik mas untuk membantu penyelesaian permasalahan-masalah tanah mungkin ada, ataupun permasalahan lain yang bisa menimbulkan persaturan seperti ini atau perbedaan seperti ini. Seperti diketahui, warga yang tinggal di desa Belandayan Muara sebulan lalu dibuat geger. Sehubungan ditemukannya korban Ahmad berjanji dalam kondisi sudah tidak bernyawa di tepi jalan desa, penuh dengan luka tusuk di tubuhnya Rabu 27 Desember 2017 lalu. Belakangan diketahui pelakunya ternyata Safruddin yang masih satu desa dengan korban. Dari Baritokwala, Muhammad Tamyes, AINUS melaporkan.